Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hal ini adalah bagian dari strategi untuk melembahkan mental lawan. Tapi bagaimana jadinya kalau sampai ada yang memberikan ancaman pembunuhan? Uh, serem banget ya cara mainnya. Ini dia persaingan sengit dua petarung yang dibumbui dendam ke sumat. Uh, langsung aja tonton videonya sampai habis. Tidak ada pilihan lain selain tetap maju bersaing memperebutkan gelar kelas berat WBO guys. Riddick Bowie akan bertemu dengan petarung yang sebelumnya pernah mengalahkannya di Pan America Games pada tahun 1987. Dia adalah Jorge Luis Gonzalez, seorang petarung asal Kuba yang belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Uh, ngeri-ngeri sedap. Konferensi Paris menjadi waktu yang tepat bagi kedua petarung ini untuk mengeluarkan omong kosong mereka. Gonzalez mendorong tangan Bowie. Tindakan Gonzalez memicu perkelahian kecil antara Gonzalez, Bowie, manajer Bowie, Rock Newman dan ajudan Bowie, Bernard Benten. Bowie kemudian melempar es dan mereka harus ditahan oleh manajer mereka masing-masing. Gonzalez marah dan melontarkan rentetan hinaan yang ditujukan kepada Bowie. Gonzalez membandingkan dirinya dengan singa dan Bowie dengan seekor sapi. Gonzalez juga beberapa kali mengancam bahwa dia akan membunuh Bowie. Mari kita buktikan siapa yang terbunuh dalam pertarungan ini guys. Terima kasih telah menonton! Terlepas dari ancaman Gonzalez, Bowie bermain agresif. Dia yang tampil biasa aja nyatanya lebih mendominasi pertarungan sejak ronde pertama. Sementara Gonzalez dengan penampilan yang nyentrik, dia bertarung dengan sering berada di pojok ring, menempel di tali dan hanya melakukan sedikit serangan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati